Pernyataan dari kamselir Jerman, dia namanya Angel Merkel, dia pernah mengatakan dalam ceramahnya kalau Jerman akan menjadi wilayah Islam. Hal ini terkait dengan imigrasi orang-orang Islam, terutama dari Turki, Arjajair, yang membuat demografi kaum muslimin meningkat signifikan di tanah Jerman. Dan dia mengatakan, the future of Jerman, Jerman will be longing to muslim people. Masa depan Jerman ini akan menjadi milik umat Islam. Hal ini menunjukkan sebuah pembuktian dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa nanti Eropa ini akan menjadi wilayah Islam. Pada tahun 2005, tepatnya di tanggal 5 Februari 2005, 15 negara mengirimkan badan intelijen mereka ke Lengli Masyarakat, ke markas CIA di Lengli, Amerika Serikat. Mereka menyatakan bahwa Eropa tidak lama lagi akan menjadi wilayah Islam. Hal ini menyusul dari penemuan dan pernyataan tokoh politik Barat yang sejak tahun 1980 mengatakan, Not least for 50 years, Europe will become Muslim state. Tidak lebih dari 50 tahun, Eropa akan menjadi negara Islam. Hal yang membuat mereka takut seperti ini dan tidak bisa mereka bendung adalah pertumbuhan demokrasi umat Islam. Dimana mereka meningkat dengan pesat di negara-negara Eropa, Perancis, Inggris, Amerika, Kanada, Belanda. Bahkan di luar dugaan, Denmark akan menjadi negara pertama di Barat yang akan mendeklarasikan berdirinya syariat Islam dan negara Islam di Eropa. Sepertiga dari kongres, dari parlamin Denmark, itu adalah Islam. Hal ini akan memudahkan diberlakukannya syariat Islam di Denmark. Dikuatkan oleh imigran Turki. Di sisi yang lain adalah bagaimana didapati fakta kalau di Eropa ini mereka enggan untuk mempunyai anak. Tingkat kelahiran dari warga Amerika, warga Eropa yang beragamakan non-Islam itu mereka kecil sekali. Angkanya sampai di bawah 211, dimana angka yang bisa menopang peradaban dan kebudayaan satu bangsa. Maka di saat mereka menyusut, umat Islam menyusut panggil baru. Inilah fakta kebangkitan Islam akan terjadi di sana akibat pertumbuhan demokrasi dan imigrasi dari wilayah kaum muslim. Pertumbuhan umat Islam itu sangat tidak bisa terkendalikan oleh penguasa-penguasa di Barat. Maka tidak mau tidak mau dalam kurun 30 tahun ke depan, tidak betul kemungkinan Eropa akan menjadi wilayah Islam.